Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel udah kali ini kita akan melanjutkan tutorial javascript kali ini kita masih belajar terkait dengan Ray untuk mulainya silakan teman teman buka text editor favorit teman-teman ya kita akan menggunakan neofim kita akan masuk ke direktori latihan kita javascript tutorial ya kita akan cek dulu Nah kita sudah sampai 99 ini udah lebih dari 99 ya kita sudah sampai ke 100 karena ini udah limitnya jadi tidak kelihatan ya jadi kalau misalkan ini kita akan membuat directory kita 101 Rai slash eh kemudian kita akan coba untuk masuk CD 101 Oke kita akan clear kita akan bukan neofimnya Oke kita buka lagi seduarnya kita akan buat file baru indeks.html akan tekan A lagi kita akan buat folder.js dan script.js seperti ini ya eh kita file indeksnya kita akan definisikan fisik.html-nya Oke kita hapus ini kita save saya tekan Escape kita akan buka untuk javascriptnya saya duarnya kita tutup Oke jadi eh Rai Slice ini digunakan untuk mengekstrak elemen subset dari Array dan mengembalikannya ke Array baru jadi metode Slice ini akan menerima dua parameter ya yang parameter yang pertama ada start dan yang kedua ada stop nah ini keduanya ini tidak wajib diisi kalau misalkan kita hanya Slice titik keduanya slice kurung-kurung tutup maka dia akan mengambil defaultnya berarti akan mengambil dari awal sampai akhir kemudian di sini ada start ini menentukan indeks baris ke nolnya jika start tidak didefinisikan maka dia akan mulai dari nol perlu ingat bahwa Array itu indeksnya bukan dari satu ya tapi dari nol kemudian ini ada stop ini untuk akhir dari indeksnya misalkan kita definisikan nol tiga berarti mengambil dari indeks ke nol dan tiga ke kanan oke kita coba contohkan ya nah kita akan melakukan cloning semua Array nah jadi kita bisa gunakan juga nih perintah Slice ini untuk meng-cloning semua Array misalkan saya buat sebuah numbers ini kita akan isi dengan 1 2 3 4 5 seperti ini ya Array nya nah kita akan coba buat let new number sama dengan numbers nah ini kita akan class nah kita tidak akan menambahkan parameter artinya kita akan mengambil semuanya dari indeks ke nol sampai dengan seluruhnya nah ini kalau misalkan kita cetak control.log new number ini akan keambil semua kita akan coba buka ya lab servernya eh control L nah lab servernya jalan oke kita akan klik kanan inspect lihat konsolnya nah ini ya 1 2 3 4 5 jadi semuanya di copy nah kita bisa menggunakan perintah itu ya slash tadi nah ini kita gunakan untuk meng copy semuanya nah kita juga bisa meng copy hanya sebagian saja nah caranya kita akan langsung contohkan aja ya misalkan kita miliki colors ini saya ada rain kemudian green misalkan ya ada blue kemudian di sini ada yellow kemudian di sini ada purple seperti ini ya ini eh kita memiliki ray warna kemudian kita akan let nah kita akan mengambil hanya RGB saja nah RGB kita akan menggunakan color dot nah kita gunakan slash juga nah selesnya kita akan mulai dari indeks ke nol artinya mulai dari yang red ya kemudian koma tiga kita akan mengambil dari red dan tiga karena berarti red green blue ya karena kita menentukan dengan parameter nah kemudian kita juga bisa mengubah objek seperti ada tiga satu dua tiga nah seperti itu ya nah jadi kalau misalkan kita ini cetak konsol dotload RGB kita save maka yang diambil hanya red green blue ya karena kita menentukan dengan parameter nah kemudian kita juga bisa mengubah objek seperti properti array misalkan kita memiliki function to array nah kita akan tambahkan kurung seperti ini ini kita akan kita akan retinkan sebuah objek array prototype dot slice nah ini akan kita ambil metode call nya nah kita akan ambil argument nah kita akan mengambil argument nya ya nah ini argumen nya akan di slice nah jadi kalau misalkan kita panggil ini kita akan kita buat farm kita akan klasifikasi eh kita akan panggil to array nah ini ya to array eh kita akan isi dengan misalkan A terus B terus C seperti ini ya nah kemudian ini akan kita cetak control dot log classification ini harusnya dia jadi array kita save ya tuh jadinya array ya nah kita menggunakan slice ini oke lebih seperti itu ya slice cukup sederhana jadi slice ini kita gunakan untuk mengambil sebagian dari array ataupun semua array untuk dijadikan objek baru mudah-mudahan bisa membantu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati